Halo Rekankan Profesional, bertemu lagi di Youtube channel DecoLearning by Ecoladia Group. Nah untuk Rekankan Profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan berhubung subscribe itu gratis. Jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Oke, sebelum memulai, saya mau memperkenalkan diri sedikit. Saya Irnanto Franseda, biasanya teman-teman manggil saya Tomo. Background saya kurang lebih di bidang operasional, di bidang project management dan sekarang sedang bekerja sebagai Scrum Master, kurang lebih sebagai Agile Practitioner. Pada malam hari ini saya coba sharing sama teman-teman, mungkin sesuatu yang buat teman-teman ada yang pernah dengar, ada juga yang mungkin sesuatu yang ini masih baru. Saya berharap dalam sejam setengah ke depan kita boleh maksimalkan untuk mendapatkan sesuatu, buat teman-teman juga bisa jadi pelajaran, jadi pembelajaran buat kita bersama. Oke, tadi way of work-nya kita, expectation-nya sudah di-share oleh teman-teman aku ya. Langsung aja kita mulai, mungkin dari teman-teman pernah dengar, ini ada sebuah apa ya, ini lebih dikenal dengan sebutannya Ajal Manifesto. Sebenarnya Ajal Manifesto ada empat, cuman yang saya coba share hari ini hanya satu, tapi di slide ini saya kampilkan tiga, kenapa tiga? Karena ini yang berhubungan dengan yang namanya people. Individual and interaction over process and tools, customer collaboration responding to change, ini sesuatu yang berhubungan dengan sehari-harinya kita. Sehari-harinya kita berinteraksi, kita ngobrol, kita coba kerjasama sama customer kita dan dengan situasi yang seperti ini, bahkan butuh sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan. Karena teman-teman sudah mengalami sendiri dan sedang coba berselancar dengan situasi yang mungkin beberapa orang bilang ini, situasinya kurang menyenangkan, mungkin buat beberapa orang ini menyenangkan. Karena akhirnya buat beberapa teman saya ada yang pengen banget dari dulu kerja dari rumah dan ini terjadi sekarang, seperti itu. Tapi khusus malam ini, saya pengen kita benar-benar coba fokus dengan satu kalimat ini, individuals and interaction over process and tools. Maksudnya apa sih? Berarti kita nggak butuh ya yang namanya tools. Sementara malam ini sendiri kita pakai tools nih, yang namanya zoom. Agile Manifesto memandatkan seperti ini, bahwa interaksi itu penting, proses dan tools juga penting. Tapi harapannya proses dan tools itu adalah hasil dari interaksi antar individu. Jadi message-nya seperti itu, jangan memaksakan sebuah proses atau tools kepada individu. Tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik sehingga bisa menghasilkan proses dan tools yang ujung-ujungnya untuk menciptakan suatu outcome. Outcome yang dimaksud apa, sesuatu yang berguna untuk customer, tergantung kita menentukan siapa customer kita. Seperti itu. Ini diskusi, silakan teman-teman unmute. Mungkin kita bisa diskusi singkat, mbak. Mohon dibantu teman-teman. Dari statement ini, kira-kira keywordnya apa sih? Individual and interaction over process and tools. Buat teman-teman, silakan di-unmute. Mungkin bisa diberikan, dapat insight apa sih ketika ada kalimat yang bilang individual and interaction over process and tools. Kira-kira keywordnya di sini apa gitu. Bapak-Ibu, kalau mau merespon, silakan. People and communication. People and communication. Thank you, mbak. Oke, people and communication. Itu sebenarnya yang mau kita bahas sedikit hari ini. People and communication, tapi lebih kepada unhelpful thinking-nya. Kebetulan di sini ada teman saya yang sangat-sangat paham banget yang namanya unhelpful thinking. Ada istilahnya juga cognitive disorder. Tapi kita di sini mau mencoba sesuatu yang lebih praktis. Jadi, keywordnya ya tadi interaksi. People and communication. Jadi, kurang lebih skills yang dibutuhin ketika kita mau berinteraksi ya communication itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih interaksi, excitement-nya dari sebuah interaksi atau challenge-challenge-nya interaksi itu apa sih? Buat teman-teman sendiri gitu. Mohon dibantu teman-teman untuk kita bisa ngobrolin yang nomor tiga nih. Pernah nggak berinteraksi di kantor, ada kesulitan, atau ada sesuatu yang enak di interaksi sama orang ini? Mungkin bisa di-share satu-dua menit. Oke, saya lanjutkan. Kalau buat saya pribadi, yang namanya komunikasi dan interaksi itu akan selalu ada challenge-nya. Dimanapun beda orang, beda cara berkomunikasinya. Yang mau di-share malam ini sebenarnya satu hal. Bicara komunikasi itu bicara persepsi kita. Apa sih persepsi? Persepsi itu pola pikir kita. Anggapan kita terhadap seseorang ataupun situasi. Yang memang itu terbentuk dari macam-macam, Bapak Ibu. Dari pengalaman, dari pengetahuan, dari mungkin bagaimana kita dulu waktu kecil dididik. Sebagai contoh, kalau saya pribadi waktu kecil itu dididik untuk berani dalam segala situasi. Jadi kadang-kadang ibu saya ngajakin saya ke tempat-tempat yang mungkin buat orang spooky atau serem, tapi itu yang saya alamin. Jadi memang dari awal dibentuk seperti itu, sehingga di masa sekarang saya pribadi merasa cukup berani. Bahkan buat istri saya dibilangnya terlalu nekat sih. Karena memang itu dibentuk seperti itu, sehingga persepsi saya perubahan tantangan itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, di sini ada tiga hal. Ada yang namanya thought. Emotion. Emotion itu perasaan kita entah takut, entah bahagia, senang, marah, dan behavior. Behavior itu perilaku. Perilaku artinya, contohnya kalau ada maling, maka behavior saya kemungkinan entah saya lawan atau saya kabur. Seperti itu. Nah, saya mau coba ajak teman-teman untuk melihat kira-kira dari tiga ini. Yang mana yang disebut behavior, yang mana disebut perilaku, yang mana disebut thought, yang mana disebut emotion. Mungkin bisa dibantu, Bang Anton masih. Halo, Bang Anton. Bisa dibantu, Bang? Saya boleh coba, Pak Mo. Oke, thank you, Mbak. Silahkan, Mbak. Kalau, I can do anything right, I bet I get higher because of this. Ini, apa namanya? Behavior, kemudian emotion, sama thought ya. Itu thought, karena I can do, padahal belum tentu dia cannot do, gitu kan. Jadi, dia berpikir dia nggak bisa melakukan apa-apa. Itu dulu kali yang saya share. Pak Mo, terima kasih. Oke, next-nya mungkin bisa dibantu untuk sisanya dua lagi. Tadi, menurut Mbak Rina, ini adalah sebuah thought. I cannot do anything right. Mbak Rina, ini adalah sebuah thought. Oke, Mbak Ayu, bagaimana, Mbak? Sepertinya ingin share. Oke, mungkin sedikit untuk depression and nervousnya itu masuk ke emotion. Oke, thank you, Mbak Ayu, Mbak Rina. Karena, ya betul, teman-teman, tadi depression and nervousnya itu, depression and nervousnya itu adalah behaviornya sama emotion. I cannot do anything right. Itu sebagai sebuah thought. And behaviornya, Jason-nya, avoid his boss. Avoid his boss. Yes. Malam ini saya boleh nge-bah sebenarnya, apa yang kita pikirkan itulah yang menentukan emotion kita dan perilaku kita. Makanya, judul malam ini, bagaimana caranya kita mencoba untuk berlatih, men-remove unhelpful thinking. Apa sih yang dimaksud unhelpful thinking? Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi, karena si Jason ini berpikir bahwa dia nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik, maka dia depressed and nervous, sehingga dia berperilaku bahwa gue harus ngendarin boss gue. Gue takut. Kenapa-apa nih? Seperti itu kira-kira. Oke. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis unhelpful thinking. Kenapa sih disebut unhelpful thinking? Apakah ada yang namanya helpful thinking? Tadi di awal disebutkan bahwa ngomong interaksi itu sebenarnya berbicara tentang persepsi kita. Nah, permasalahannya persepsi kita itu belum tentu benar. Itu benar dari sudut pandang kita, dari pengetahuan kita. Tapi, apakah benar secara objektif? Belum tentu. Nah, ada yang disebut namanya unhelpful thinking. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang terjadi sehari-hari dan hampir tiap hari. Yang kalau kita nggak coba challenge, nggak coba realize, nggak coba sadari, lama-lama itu lama-lama jadi habit kita dan itu merubah cara pikir kita. Yang pertama, yang paling umum itu di sini disebut jumping into conclusion. Apa sih jumping into conclusion? Yang paling sering itu adalah mind reading. Apa yang disebut mind reading? Mind reading, sederhananya tanpa data, saya langsung ambil kesimpulan. Seperti itu. Bahkan ketika ada data pun, belum tentu itu adalah sebuah kenyataan. Makanya kalau kita bicara tentang teori data, data itu perlu divalidasi dulu. Setelah divalidasi, perlu diolah jadi informasi, baru kita bisa pakai buat ngambil keputusan. Yang sering terjadi kalau kita ngomong project management atau product management yang sekarang saya geluti. Pada beberapa kasus kita bikin solusi buat customer tanpa menggunakan data, tapi langsung ngasih solusi. Yang kedua, ini disebut black and white, all or nothing. Ini seringnya kejadiannya seperti ini Bapak Ibu kalau sehari-hari. Contohnya Bapak Ibu mau minta tolong ke suami atau istri, mau minta tolong untuk mungkin bikinin kopi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu juga mau minta tolong yang lain. Mungkin minta tolong untuk diajak nonton bareng atau ngobrol. Nah, tapi pasangan Bapak Ibu bilang, enggak sebentar saya lagi ada kerjaan lain. Yaudah, enggak usah jalan-jalan aja sekalian, enggak usah jadi nontonnya. All or nothing. Sementara kalau kita ngomong, kenapa sih ini disebut unhelpful thinking? Karena sebenarnya dengan kita memilih all or nothing, kita kehilangan banyak kesempatan. Kalau tadi di case yang sederhana tadi ya, oke saya enggak dapet kopi, tapi kan sebenarnya dengan saya mengalah, saya bisa dapet nonton bareng dan lain-lain. Nah, ini lumayan sering dipakai, should or must. Jadi sebenarnya secara psikologis ketika kita memakai must or should, itu sudah langsung membuat orang merasa feeling guilty ataupun tertekan. Pokoknya ini harus beres ya, malam ini juga. Beberapa menyarankan ketika kita ingin mencapai target, kita harus memakai kata-kata should or must. Sebenarnya dengan memakai kata-kata ini, orang langsung tertekan dan sebenarnya dengan tertekan hasilnya biasanya enggak terlalu bagus. Kalau yang biasa saya praktekkan, saya akan coba ngomong dan coba mengerti situasinya, ngomong ke tim. Saya tahu ini sesuatu yang sulit buat kita, apa yang bisa saya bantu, mari coba kita kerja bersama-sama. Nah, ini overgeneralizing. Jadi kalau ngomong bicaranya, misalnya di sebuah organisasi, bapak ibu punya pengalaman yang buruk. Katakan di suatu organisasi, sebut aja PTXYZ gitu ya. Bahkan kadang-kadang bapak ibu berpikirnya jadi general gitu. Maksudnya general gimana sih menyamakan, menyamaratakan semuanya. Kok emang semua orang di PT itu kayak gitu tuh? Itu contoh. Sementara, belum tentu seperti itu. Kalau memang benar semua orang, apakah kita sudah berhubungan sama? Katakan jumlah karyanya 500, 500 orang di PT tersebut. Kan belum tentu. Atau bapak ibu punya pengalaman yang buruk dengan seseorang atau orang di kantor sekali aja, baru sekali. Langsung kita ambil kesimpulan, oh emang susah ngomong sama dia. Oh hati-hati lu ngomong sama dia. Padahal situasinya belum tentu sesederhana itu. Bisa jadi ketika dia berbicara seperti itu, mungkin memang lagi ada tekanan atau lagi kurang fokus. Ini pernah terjadi ke saya gitu. Bahwa ada teman saya yang menurut saya cukup dewasa, tiba-tiba dia seperti saya merasa direndahkan. Pada saat itu, saya coba pikir nih orang kenapa begini ya. Tapi karena saya kenal dengan dia, jadi saya berpikir there is something wrong with her. Dan saya gak langsung ambil kesimpulan. Saya coba berpikir jenri, besok-besoknya, seminggu kemudian baru saya tanya. Dan ternyata dia tidak sadar bahwa dia seperti itu ketika kejadiannya. Nah, ini disqualifying positive. Seringnya kejadiannya gini, bapak ibu, terutama yang sudah punya anak. Misalnya, kalau kita bicara pelajaran matematika itu kan banyak ya. Ada belajar tentang himpunan, deret, ada belajar tentang ruang tiga dimensi, macem-macem. Seringnya katakan ini ada empat sub pelajaran. Ada satu yang anak bapak ibu mungkin gak bisa. Dan kadang-kadang anak bapak ibu mau ngambil kesimpulan, emang saya gak bisa matematika. Paling kenyataannya yang dia gak bisa cuma satu aja. Ini juga perlu dicek lagi, contohnya, emang nih, apa namanya, saya gak bisa kerja dengan baik. Padahal ternyata ada kok pekerjaan-pekerjaan di masa lalu yang bapak ibu kerjakan dengan baik. Atau mungkin seperti ini, misalnya bapak ibu masak, terus ada teman bapak ibu yang menguji. Enak banget nih masakannya. Terus bapak ibu bilang, enggak itu mah, iseng aja bikin, gak ada usaha kok, cuman menyontek aja. Padahal sebenarnya memang benar-benar enak masakannya. For some reason itu terjadi. Nah, ada lagi yang labeling. Labeling ya, emang tuh orang gak bisa diajak kerjasama. Emang tuh orang keras kepala. Seperti itu. Emang tuh orang, tanda kutip, mohon maaf, bodoh. Nah, itu sering terjadi. Dan unhelpful thinking ini, saya mau kasih kabar baik buat bapak ibu. Ini terjadi hampir setiap hari ke hampir semua orang. Itu kabar baiknya. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena menurut penelitian, otak kita itu cuman mampu memproses informasi secara manual. Maksudnya gimana secara manual? Jadi, otak kita bekerja itu dua. Bisa otomatik dan manual. Nah, si unhelpful thinking ini biasanya terjadi secara otomatik. Makanya ada yang bilang ini otomatik thought. Seperti itu. Yang disebut otomatik thought apa ya? Emang langsung aja gitu. Langsung ke home out aja. Langsung aja muncul seperti itu. Langsung aja jumping into confusion atau black or white, all or nothing. Otak kita cuman mampu mengolah 15% informasi secara manual. Oke. Terus gimana sih caranya kita men-challenge pikiran-pikiran seperti unhelpful thinking tadi, automatic thought tadi. Ini ada sebuah apa ya, yang disebut Socratic question. Dasarnya dari si Socrates. Socrates itu filsuf dari Yunani. Jadi, si Socrates ini setiap ada apapun, dia selalu nanyakan ke banyak orang. Jadi, dia nanya terus kerjanya bertanya, bertanya, bertanya. Makanya dibilangnya Socratic question. Yang paling penting untuk ditanyakan, ketika ada kejadian yang membuat bapak ibu sepertinya mengalami yang namanya unhelpful thinking, itu yang paling penting emang evidence-nya apa sih buktinya. Dan coba dilawan evidence-nya. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Coba aja dilawan dulu. Bisa jadi bukan seperti itu evidence-nya. Nah, terus coba digali lebih dalam. Ini cuma feeling aja atau fakta. Seperti itu. Yang tadi sudah kita bahas, ini black or white apa enggak nih? All or nothing. Lalu, yang paling penting, ini benar-benar asumsi aja atau saya misinterpretasi. Nah, yang perlu diingat, beda orang, beda interpretasi. Terus coba lihat lagi. Kalau tadi teman-teman udah kumpulin evidence, kita udah kumpulkan evidence. Ini evidence yang saya kumpulin cuma buat support yang saya pikirkan. Atau benar-benar saya coba challenge pikiran saya. Terus, ini lebay nggak sih? Dilebih-lebihin nggak sih? Kadang kita suka lebih-lebihin. Yang penting ingat formulanya. Kalau ada sesuatu yang dilebih-lebihkan, pasti ada yang dikurangi dan sebaliknya. Dan balik lagi, ini kebiasaan nggak sih? Lama-lama udah jadi kebiasaan belum ya? Si pikiran kita ini berpikir dengan sebuah situasi yang akhirnya membuat kita ada di dalam unhelpful thinking tadi. Terus coba lagi, pikirin lagi. Ini gue diceritain sama temen gue nggak sih? Ada sesuatu yang coba orang-orang ceritakan ke saya sehingga lama-lama saya dipengaruhi nih. Oke, terus tadi kita udah belajar apa aja jenis-jenis unhelpful thinking, bagaimana cara memanagenya. Nah, masalahnya satu, Bapak Ibu. Kita hanya bisa melakukan, apa ya, menchallenge diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, ke kita, otak kita bekerja dengan baik, bukan dengan si automatic thoughts tadi. Nah, automatic thoughts itu, itu diatur sama yang namanya bagian otaknya, itu sebutnya limbic system. Di dalam limbic system itu ada yang namanya amigdala, unhelpful thinking itu selalu terjadi ketika kita berpikir dengan amigdala. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, amigdala apa sih? Ini limbic system ini mungkin buat temen-temen yang pernah mempelajari tentang biologi dan otak, ini bisa dibilang ini otaknya mamalia, otaknya hewan. Begitu, instingnya, tanda kutip mamalia dan binatang ya, pikirannya cuma satu sih, fight, flight, or freeze. Saya lawan, saya kabur, atau saya diem aja. Begitu, nah, unhelpful thinking ini terjadi biasanya seperti ini, di dalam amigdala. Nah, bagian otak kita yang lain, yang membuat kita berpikir lebih jernih, itu yang disebut prefrontal cortex. Jadi, supaya Bapak Ibu bisa melawan si unhelpful thinking tadi, kita harus membiasakan diri kita untuk coba switching langsung ke prefrontal cortex itu. Ya, tadi saya sudah sebutkan di awal, automatic thoughts ini wajar terjadi karena sebenarnya otak kita cuma mampu mengolah 15% informasi secara manual. Misalnya, automatic. Nah, bicara tentang unhelpful thinking, mostly kebanyakan terjadinya dalam dua emosi. Kalau nggak takut, marah. Begitu, Bapak Ibu. Dan takut marah ini diatur tadi sama bagian otak yang nomor satu ini, si limit system. Bedanya apa kalau marah dan kalau takut? Kalau takut, nanti si amigdala akan ngobrol nih sama bagian otak lain, hipotalamus itu, nanti dia coba ngomongin, terus ngasih tau. Ya udah, kita kabur aja deh. Terbit lah hormonnya si adrenalin. Makanya kita bisa lari dengan cepat. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dalam situasi yang mungkin mengancam nyawa Bapak Ibu, kadang suka bingung gitu. Kok bisa ya? Gue lari secepat itu. Paling biasanya gue males lari loh. Ya itu karena memang ada hormon-hormon yang membantu Bapak Ibu dan itu dikerjakan oleh amigdala. Dan kalau rasa marah, itu si amigdala nanti akan coba ngobrol juga sama nerbitin hormon juga. Cuma bedanya apa? Kalau marahnya terus-menerus dikuasain sama amigdala, maka prefrontal cortexnya nggak bisa bekerja. Nah, unhelpful thinking biasanya terjadi seperti itu. Entah marah, takut. Marah nanti kan bisa terus terjun ke yang lain. Marah terus nanti jadi kecewa. Selanjutnya, nah yang jelas unhelpful thinking terjadi di saat situasi seperti tadi. Dan itu wajar terjadi hampir setiap hari. Yang penting gimana kita cara ngatasinya yang tadi sudah disebutkan. Kita perlu mengaktifkan bagian otak kita yang sifatnya meresponnya dengan mempertimbangkan segala sesuatu. Dalam hal ini si prefrontal cortex gitu. Terus apa sih hubungannya tadi dengan si interaksi people and interaction? Yang message-nya sederhana, Bapak-Ibu. Kita tidak akan bisa berinteraksi dengan baik kalau kita terus-menerus dikuasai dengan unhelpful thinking. Begitu kira-kira message-nya. Jadi yang biar kita bisa berinteraksi dengan baik, coba deh dibuang dulu si unhelpful thinking. Coba kita rasionalisasi dulu tadi si Socrates Testing itu. Sebenarnya, kalaupun ternyata kenyataannya benar, misalnya nih Bapak-Ibu punya temen, ternyata emang temennya Bapak-Ibu itu kurang support nih sama Bapak-Ibu. Kalaupun kenyataannya benar seperti itu, apa sih benefitnya buat kita melakukan si reality testing tadi, si Socrates Testing? Benefitnya akhirnya kita benar-benar mendapatkan fakta dan data. Jadi kebanyakan dari kita dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang menyenangkan, kita coba merasionalisasi tapi supaya membuat kita tetap enak hati kita. Maksudnya gimana? Contoh saya pernah terjadi di anak saya, anak saya itu nilainya jelek, bangku kelas 1 kalau nggak salah. Saya coba membuat pikiran saya tenang. Dan itu sebenarnya unhelpful thinking. Tapi unhelpful thinking saya saat itu gini ngomongnya, nggak papalah masih kecil ini. Apa yang terjadi? Akhirnya saya nggak dapetin fakta dan data. Sebenarnya kenapa sih anak saya nilainya jelek? Ternyata ada fakta-fakta yang cukup menarik. Pertama, ternyata dia tidak bisa fokus di sekolah. Terus yang kedua, kebanyakan main, kebanyakan nonton. Jadi ketika kita langsung jump into conclusion, nggak apa-apa masih kecil, akhirnya kita banyak menihilkan fakta-fakta yang ada. Itu sebenarnya tujuannya si Socrates Testing tadi. Biar kita dapet faktanya real, sehingga nanti kita bisa gunakan itu untuk mengolah jadi informasi dan menentukan kita mau mendesidenya seperti apa. Kalau tadi di kasus saya, saya langsung jump into conclusion, nggak apa-apa masih kecil, akhirnya treatmentnya salah jadinya kan. Ya untungnya waktu itu saya coba udah mulai langsung sadari sama istri saya, oh ternyata kita liatin nih perilakunya, behaviornya. Satu, dua, tiga. Oh berarti kita harus mengurahin nontonnya. Oh berarti kita perlu kerjasama sama gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan again, kenapa sih penting untuk meremove unhelpful thinking ini? Satu hal yang kita perlu ingat, otak kita, cara pikir kita, manusia, teman-teman kita mungkin susah untuk melihat. Tapi yang pasti jadi konsumsi publik adalah behavior kita. Perilaku kita. Seperti itu. Dengan kata lain, kita tadi sudah belajar juga, perilaku kita itu muncul dari apa yang kita pikirkan. Sehingga pikirannya dulu yang sehat, sehingga behaviornya juga bisa sehat. Begitu kira-kira. Oke, ini ada statement yang menarik dari Oracle Wallfall. Dia ngomong begini, Life is comedy for those who think and a tragedy for those who feel. Jadi tergantung kita, persepsi kita, melihat kehidupan seperti apa, ada yang berpikir ini sebuah enak-enak aja kok dengan situasi seperti ini. Ada juga yang bilang, gula, asli gak enak banget. Itu semua adalah persepsi tergantung bagaimana cara kita berpikir. Kira-kira seperti itu. Halo, rekan-rekan profesional. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!